Oke, setelah lima tahun perceraiannya dengan Mark Sungkar, Ibunda Zazkia Sungkar, Fanny Bauti akhirnya mengakhiri masa kesendiriannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Zazkia Sungkar. Bagaimana ceritanya? Let's find out, good people. Pasca perceraiannya dengan Mark Sungkar hampir lima tahun yang lalu, diam-diam rupanya Fanny Bauti telah melangsungkan pernikahan keduanya. Hal itu diungkapkan langsung oleh putrinya Zazkia Sungkar saat ditemui kemarin. Perempuan 49 tahun itu memang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara Belanda bernama Khalid di Jakarta pada Juni 2014 lalu. Zazkia yang telah mengenal Khalid dengan baik langsung menyetujui keinginan sang bunda untuk bisa kembali membangun rumah tangga. Well, seperti apa sosok ayah barunya di mata kakak Shirin Sungkar ini? Baik, baik banget. Gimana ya jelasinnya? Emang baik sih gitu. Cuman kadang-kadang keterbatasan bahasa karena bahasa Inggrisnya. Kan kebetulan udah mualaf ya gitu. Namanya sekarang Khalid. Nah, Khalid bahasanya bahasa Belanda. Sementara aku nggak bisa kan bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggris masih bisa nyambung gitu. Nah, dia nggak bisa bahasa Inggrisnya. Tapi bisa sih. Cuman ya kadang-kadang perbatasan bahasa aja. Cuman so far masih oke lah gitu. Kadang kalau bisa lihat cerita juga nyambung. Meski sempat merasa sedih karena perpisahan yang dialami oleh kedua orang tua kandungnya, namun istri Irwansyah itu mengaku kini sudah bisa menghilangkan perasaan kecewa. Alhamdulillah gitu, jadi yang perpisahan kemarin yang sangat aku sesalkan itu diobatin lagi sama kekeluargaan yang sekarang ini gitu. Aku punya anggota baru di keluarga aku dan Alhamdulillah bukan yang kayak main kubung-kubuan, tapi memang saling support banget satu sama lainnya. Yang lucunya pas kemarin papa sakit, eh sorry pas Khalid sakit, papa tiri aku sakit, itu papa aku malah yang care yang bawain, kan marah kena DPD pas nyampe Jakarta langsung kena DPD, terus udah gitu dikirimin performa gitu-gitu, malah papa aku yang care. Makanya pas mama bilang mau nikah nggak kaget sih gitu. Jadi kayak yang, oh yaudah kita nggak boleh kueshibe jadi anak, sekarang kita juga harus introveksi diri sendiri, ada nggak waktu lebih untuk orang tua gitu, jangan akhirnya memaksakan gitu. Aku nggak mau mama-mama papa nikah lagi gitu, tapi kitanya juga nggak bisa seratus perusahaan ke orang tua kita, karena aku udah punya suami, Syirin udah punya suami dan anak, pasti punya fokus yang lebih lagi kan ke keluarga barunya. Nah gimana caranya biar orang tua kita tetap happy, aku harus support banget lah. Congratulations, semoga bahagia selalu ya. Oke kita next dan sebelum menuju ke inti dari hari ini nih, kan kita ngomongin Miss Universe dan ketemu Elvia dari Vina Mira, tapi belum, belum sampai sana. But anyway, tunggu dong sabar nih. Tunggu dong sabar ya, ampun Temi.